Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal aidin wal faizin mumpung masih lebaran saya ucapkan mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata hari ini saya ingin sedikit berbagi kepada sahabat-sahabat yaitu cara mengelas di bagian sudut karena di minggu ini belum ada orderan jadi saya ingin membuat bangku-bangku kita gunakan bahan-bahan bekas seperti ini bekas-bekas potongan 45 derajat dan potongan-potongan besi sisa-sisa baiklah setelah selesai kita kumpulkan kemudian untuk yang ini saya tutup dulu seperti ini menggunakan sisa potongan 45 derajat tadi karena biasa kalau di bengkel banyak sekali sisa-sisa potongan seperti ini ya baiklah sebelum kita mulai ke tutorialnya disini saya las dulu karena intinya disini yang akan kita pelajari yaitu pengelasan di bagian sudut tapi sebelumnya volumenya kita tambah dulu seperti ini ini yang saya gunakan 90 ya karena biasa untuk pengelasan besi galvanis volumenya harus ditambah ya tidak seperti di besi-besi biasa jadi untuk pembuatan bangku ini kita akan las full supaya benar-benar kuat sebelum kita mulai ke pengelasan sudutnya untuk yang baru bergabung silahkan tekan subscribe supaya tahu video-video yang selanjutnya dan jangan lupa juga hidupkan loncengnya supaya kalau ada pertanyaan kemudian saya jawab jadi sahabat-sahabat bisa tahu lewat notifikasi ya jadi contohnya seperti ini ini kita akan las full disini di setiap sudutnya ini maksud saya seperti di kursi kecil ini ini saya las full semua jadi kelihatan simple tidak ada skor di bagian bawah sini kemudian untuk skor yang lain juga tidak ada jadi jadi biar kecil kuat ya sementara ini bahannya 2,5 x 2,5 jadi contohnya seperti ini ya sebenar-benar kuat baiklah kita mulai saja ke tutorialnya sebelum kita las sudut kita las-las dulu bagian luar-luarnya ini yang biasanya di dalam pembuatan meja atau bangku seperti ini memang dibuat seperti ini ya tidak dipotong 45 derajat kemudian disatukan jadi cara pembuatannya biasanya seperti ini ya selamat menikmati baiklah disini cara pengelasannya seperti ini biasanya yang digunakan dengan cara seperti ini dari atas kemudian ditarik ke bawah seperti ini tapi biasanya itu untuk besi tebal ya untuk besi tipis seperti ini saya las lurus saja ya dalam arti tetap disusun tapi lurus tidak dari atas ke bawah ya kalau untuk besi tebal dari atas ke bawah itu wajib ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah setelah selesai pengelasan kemudian kita bersihkan dulu seperti ini jadi hasilnya seperti ini ya ini menurut saya sudah lumayan di dalam pengelasan besi biasa besi tipis yang biasa menggunakan 75 misalnya untuk kalpanis sebaiknya ditambah ya dari 75 misalnya 80 atau 85 baiklah untuk hasil akhirnya kita gerinda dulu baiklah sahabat sampai disini dulu perjumpaan kita mudah-mudahan video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati